Intro Kami menemukan satu klip paket ganja yang ada di tas sudara dan kami menemukan 4 paket sabu dan alat hisapnya di sebuah tempat isu di kamar sudara. Intro Orang melakukan kesalahan pertama itu artinya dia tidak tahu. Orang melakukan kesalahan kedua berarti dia bodoh. Intro Malam itu sekitar pukul 21 lewat 50 menit, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang publik figur bernama Amar Zoni di kediamannya di sebuah apartemen di daerah BSD Tangerang, Banten. Intro Saat ditemui, polisi mendapati Amar Zoni sedang membawa satu paket ganja yang disimpan di dalam tasnya. Intro Polisi kemudian mengajak Amar Zoni menuju tempat tinggalnya untuk diminta menunjukkan barang bukti lainnya. Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa menggunakan narkotika bersama beberapa temannya di sebuah apartemen di daerah BSD. Lalu tim kami melakukan penyelindikan di apartemen tersebut dan berhasil mengidentifikasi siapa orang yang diinformasikan kepada kami. Ternyata orang tersebut adalah saudara Azed. Mengenakan kaos berwarna putih, Amar Zoni terlihat pasrah dan kooperatif saat dimintai keterangan. Pada saat penangkapan, saudara Azed dalam keadaan sadar dan cukup kooperatif. Di kamar ini, polisi mendapati sebuah cangklong atau alat hisap sabu di dalam gelas plastik. Polisi juga menemukan beberapa paket sabu kecil yang terbungkus plastik. Saudara Azed, kami bertemu dengan kami di lobi dan kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap saudara Azed. Pada saat pemeriksaan, kami menemukan satu klip paket ganja yang ada di tas saudara Azed. Saudara Azed ini cukup kooperatif dan akhirnya kami bisa berhasil melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar saudara Azed. Dan kami menemukan empat paket sabu dan alat hisapnya di sebuah tempat tisu di kamar saudara Azed. Bergerak ke ruang tamu, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kemudian menggeledah isi tas Amar Zoni. Polisi kemudian mulai mengintrogasi dari mana Amar Zoni mendapatkan barang haram ini. Kami melakukan interogasi, saudara Azed ini cukup kooperatif dan akhirnya memberitahukan kepada kami siapa penyuplai barang. Setelah kami lakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi siapa yang memasuk barang terhadap saudara Azed. Amar Zoni kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa. Keesokan harinya, Amar Zoni kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan kesehatan. Polisi ingin mengetahui kondisi Amar Zoni. Apakah dalam keadaan sadar atau masih dalam pengaruh narkoba? Ketika ditanya wartawan, Amar Zoni juga memilih bungkang. Dari hasil pemeriksaan urin, Amar Zoni dinyatakan positif metapetamin. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di klinik Polres, saudara Azed dalam keadaan sehat dan urinnya positif THC, ampetamin, dan metapetamin. Dan ini berarti tersangka Azed positif menggunakan narkotika jenis sabu dan gajah. Lantas, benarkah Amar Zoni terlibat perdagangan narkotika? Saudara Azed ini adalah pengguna narkotika jenis ganja dan sabu. Karena dari hasil komunikasi yang kami dapatkan di handphone, saudara Azed itu tidak pernah menawarkan ataupun menjual narkotika kepada siapapun. Jadi, murni dia pembeli dan pengguna narkotika. Itu artinya dia tidak tahu. Orang melakukan kesalahan kedua berarti dia bodoh. Dari hasil penyelidikan kepolisian, Amar Zoni diketahui mendapat barang haram narkoba dari seorang penjual yang bernama Akri Ho Hakai alias Aka. Akri yang mengetahui tertangkapnya Amar Zoni kemudian mencoba melarikan diri ke daerah Pademangan, Ancol. Di Pademangan, Akri kemudian berhasil ditangkap. Akri kemudian dibawa ke kosnya di daerah Cipondoh, Tangerang untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba yang dia jual. Terima kasih telah menonton! Dan kami berhasil melakukan pengejaran dan menangkap saudara Aka yang setelah kita ketahui ini adalah pemasok narkotika terhadap saudara Azad di wilayah Pademangan, Ancol. Setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Aka, kami melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya di daerah Cipondoh. Di sebuah kos di daerah Cipondoh dan kami berhasil menemukan 7,36 gram paket ganja dan satu timbakan elektrik milik saudara Aka. Lalu apa hubungan antara Akri dengan Amar Zoni? Saudara Aka ini adalah baru dikenal saudara Azad. Jadi saudara Aka inilah yang memberikan narkotika kepada saudara Azad. Penyelidikan kami dan pemeriksaan kami, saudara Aka dan saudara Azad ini berdua kali bertahan raksi narkotika. Akri kemudian tiba di Mapolres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Pada 15 Desember 2023, Amar Zoni dan pemasoknya Akri Ho Hakai kemudian diperlihatkan ke media pada jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dengan mengenakan seragam tahanan, keduanya hanya bisa pasrah. Barang bukti yang didapat di rumah Amar Zoni diantaranya ada 4 paket sabu seberat 4,36 gram, 1 paket ganja sebesar 1 mili 32 gram, 1 buah cangklong, kertas papir dan 1 handphone. Sedangkan untuk barang bukti di lokasi Akri Ho Hakai, ada 4 paket ganja seberat 7 gram, 1 timbangan elektrik dan 1 buah handphone sebagai alat komunikasi. Kepada awak media, Kapolres Metro Jakarta Barat menjelaskan motif Amar Zoni kembali menggunakan narkoba. Dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk pelan biasa. Pelan biasa ketika yang pemasokan utam mengalami problem rumah tanda, maka dia menggunakan narkotika tersebut. Azien ini kan sudah dijakari berkonsumsi dengan biaya kepolisian terkait dengan akobat. Tahun 2017 di Polres Jakarta Barat Pusat terkait dengan nyalgunaan narkotika jenis ganja, kemudian di Polres Jakarta Selatan, awal tahun 2023, itu terkait juga narkotika jenis sabu, dan itu yang di Jakarta Pusat dilakukan rehabilitasi. Kemudian di Jakarta Selatan, di proses hukum, kalau tidak salah, proses hukumnya menjalani 7 bulan dan baru selesai pada bulan Oktober 2023. 2 bulan setelah dia bebas dari penjara, tertangkap lagi orang menjadi sabar, berdasarkan kuat, berdasarkan terjalan. Akibat perbuatannya yang berulang, Amar Zoni tidak bisa lagi rehabilitasi. Karena barang buktinya di atas SEMA, yaitu 4 gram sabu dan ditemukan juga 1,39 gram ganja, maka kasus ini tidak bisa dikatakan bahwa murti pengguna saja dan harus melalui proses hukum di pengadilan. Selain itu, di mana ada Perpol 08 tahun 2021 tentang penanganan tindak pindana berkeadilan restoratif, di mana ada sulat regam kabar es krim, bahwa pengguna yang berulang kali melakukan penyalahgunaan narkotika harus diproses hukum. Tidak bisa direhabilitasi di kepolisian. Sedangkan untuk pemasok narkoba, diancam penjara minimal 4 tahun. Untuk saudara AK, kami kenakan pasal 114, subsidiar 112, dan pasal 11 ayat 1, jumto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Orang melakukan kesalahan kedua berarti dia bodoh. Terima kasih telah menonton! Kota Depok, Jawa Barat pada tahun 2017 lalu. Saat ditangkap, Amar sedang bersama dengan teman-temannya di kamar lantai 2. Saat itu, polisi menemukan ganja kering seberat 39 gram yang tersimpan di dalam toples kaca. Di kamar ini, polisi juga mengamankan sebuah bong atau alat hisap sabu. Amar Zoni bersama temannya kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Pada Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan menggunakan baju tahanan, Amar Zoni dan duarkanya diperlihatkan kepada awak media di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kali ini, Amar ditangkap di rumahnya di daerah Babakan Madang, Sentul Bogor, dengan barang bukti sabu seberat 1,1 gram. Di depan awak media, Amar Zoni meminta maaf. Saya mau minta maaf kepada istri saya. Buatkan saya. Saya mau minta maaf kepada keluarga saya. Saya mau minta maaf kepada masyarakat semuanya. Yang sudah kecewa sama saya. Amar Zoni telah tiga kali tertangkap tangan menjadi pecandu narkoba. Dua kali melewati masa rehabilitasi dan penjara. Rupanya tak cukup bagi artis ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Amar Zoni? Mengapa dia terus mengulangi perbuatannya yang sama walau sudah tahu resikonya? Orang melakukan kesalahan pertama, itu artinya dia tidak tahu. Orang melakukan kesalahan kedua, berarti dia bodoh. Orang melakukan kesalahan ketiga, sampai tiga kali dia berturut-turut. Dia akhirnya ketangkap laki-tangkapi, berarti bisa saja dia memang terjebak. Terjebak, artinya memang dia terjebak di dalam dirinya sendiri. Dia akhirnya sulit untuk bisa melepaskan itu. Faktornya apa? Hanya dia yang mengerti apa yang menyebabkan dia itu kok susah gitu kayaknya. Bahkan penjara pun tidak bisa memberikan efek jerakan untuk dia. Orang-orang yang memang sampai kecanduan itu, artinya dia sudah melakukan itu lama prosesnya. Dari ilmu fisikologi kan banyak faktor. Bisa saja dari faktor apa nih misalnya. Artinya kalau memang artis kan kebanyakan memang rata-rata untuk apa nih doping misalnya. Karena kan dengan jam streaming yang memang membutuhkan untuk tidak tidur kan, itu dia membutuhkan doping di situ biasanya. Atau memang dia tersangkut jaringan misalnya. Memang dia memakai itu karena ada faktor lain. Apakah memang ada masalah pribadi dalam dirinya dia, artinya perceraian di dalam dirinya dia. Atau memang faktor-faktor lain. Psikolog menilai, dengan peristiwa ini, Amar Zoni belum serius meninggalkan narkoba. Keberhasilan itu tidak terlepas dari upaya dia untuk bisa keluar dari zona itu. Artinya kalau memang dia serius, betul-betul dia ingin meninggalkan, artinya banyak yang harus dia tinggalkan. Selain Amar Zoni, pada tahun 2023, beberapa artis juga terjerat narkoba. Pada bulan Januari 2023, seorang artis bernama Revaldo ditangkap Subdi 3 Dir Narkoba Polda Metro Jaya karena terjerat kasus narkoba. Bersama temannya, Revaldo ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Akibat perbuatannya, Revaldo harus menjalani rehabilitasi selama satu tahun. Beberapa bulan kemudian, seorang pesinetron Hud Al-Idrus alias Hud Vilber ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah apartemen di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan. Bersama enam temannya, Hud Vilber diduga melakukan pesta narkoba jenis ekstasi di apartemennya. Dari beberapa artis yang terjerat narkoba, lantas seperti apa peredaran narkoba di kalangan artis? Sebetulnya untuk peredaran narkotika itu tidak hanya di kalangan artis saja, tapi merebak ke hampir lapisan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Jadi, mungkin karena saudara AZ ini adalah artis, gaungnya lebih besar. Berbagai macam modus-modus yang dilakukan oleh para bandar. Pertama, mendekati calon korbannya dengan memberikan barang secara gratis. Setelah korbannya yang ketergantungan, akhirnya harus membeli terhadap si bandar atau pengedar ini. Ada pun juga karena pergaulan dari temannya yang memakai, akhirnya dia tergoda untuk memakai barang haram tersebut, akhirnya menjadi pengguna narkotika.